Ini Pak Angga Bro Halo Bro Jumpa lagi dengan Wong Wilit Bro Jumpa lagi ya Bro Dengan Wong Wilit Dengan suasana biasa Bro Ini dengan suasana Mobil Bro Ini namanya mobil Kalau disini namanya kereta Bro Oke Bro Kali ini saya gak mancing Biasanya saya kan mancing Hari ini saya gak mancing Mulai hari ini insya Allah Untuk hari mancingnya Saya upload hari Selasa Terus untuk hari Sabtu itu Khusus untuk Tutorial Dan semua kegiatan saya Sebagai TKI Oke Bro Yang belum subscribe Subscribe ya Bro Oke Bro Lanjut Bro Oke Bro Kali ini disini saya Mau membahas sesuatu lagi Ini tentang TKI lagi TKI lagi TKI lagi Ini membahas tentang TKI lagi Kali ini saya membahas Sistem kerja TKI Brunei di Workshop Bro Ini sesuai dengan Bidang dan karakter saya disini Jadi saya disini kan Bekerja sebagai Eh bekerja sebagai Disini kan Bekerja di Workshop Bro Nah makanya saya Disini Menginformasikan Setidaknya Kawan-kawan di rumah itu Mempunyai gambaran Bagaimana Atau kerja di Workshop di Brunei itu Seperti apa Kerja disini ini Sudah sebenarnya belum lama Saya dua kontrak ini Masih dua kontrak Di sini Jadi kurang lebih Tiga tahunan lah Saya Nah disini ini Workshop Workshop itu Sama dengan Bengkel lah Katakan lah Kalau di rumah itu Bengkel Bengkel mobil Disini ini Workshopnya Ditempatkan Di satu kawasan Bro Tadi Workshop itu Disini Ditempatkan Satu blok Disini ada Sekitar 27 27 Itu Dalam satu lingkup Itu ada 27 Workshop Nah dan Di setiap Workshop itu Ada Bossnya Masing-masing Bossnya Sendiri-sendiri Bro Ada yang Bossnya Ada di orang Brunei Ada juga Yang Bossnya Itu Orang Cina Kebanyakan Tapi yang Bossnya Orang Cina Ada yang Cina Pas Brunei Ada yang Cina Malaysia Ada juga Yang Indonesia Juga Ada Disini Indonesia Itu Ada Dua Itu Di depan Saya Itu Depan Workshop Saya Terus Gimana Atau Sistem Kerja Di Workshop Itu Saya Ini Berbicara Sesuai Bidang Saya Jadi Saya Saya Berbicara Sistem Kerja Yang Pertama Yang Pertama Itu Kerjanya Ini Secara Umum Ini Sebenarnya Setiap Workshop Mempunyai Management Sendiri Sendiri Kerjanya Itu Dari Mulai Pukul 8 Sampai Pukul 5 Itu Pukul 8 Sampai Pukul 5 Nanti Pukul 12 Istirahat Istirahatnya 1 jam 12 Sampai Pukul 1 Nanti Istirahat Itu Ada Kecuali Hari Jumat Kalau Hari Jumat Istirahatnya 2 jam Kalau Disini Jadi Pukul 12 Sampai Pukul 2 Itu Istirahatnya Terus Itu Hari Minggu Itu Kalau Workshop Saya Sini Libur Ini Setiap Workshop Ini Ada 27 Workshop Itu Punya Management Sendiri Sendiri Bro Jadi Tidak Semua Kalau Hari Minggu Libur Tidak Semua Hari Minggu Itu Libur Ini Yang Ini Depan Saya Itu Hari Minggu Dia Kerja Setengah Hari Tapi Kebanyakan Kalau Yang Cina Itu Rata-rata Hari Minggu Libur Saya Pun Libur Juga Ini Sebelah Sana Juga Libur Hari Minggu Jadi Off Di Workshop Itu Semua Yang Mengenai Tentang Mobil Repair Mobil Disitu Dari Dari Enjin Terus Apa Itu Dari Ketok Ada Dari Cat Ada Yaitu Tiga Ini Biasanya Enjin Ketok Terus Cat Itu Nah Kalau Sini Sini Ini Pekerjanya Kalau tempatku Ada Empat orang Yang Tiga Itu Tukang Yang Tiga Itu Tukang Cat Dan Yang Dua Itu Orang Cina Itu Tukang Ketok Dan Tukang Enjin Itu Pasti Ada Terus Masalah Gejinya Masing-masing Juga Kisaran Masing-masing Juga Setiap Workshop Itu Tidak Sama Lah Setiap Workshop Itu Dia Dia Bosa Itu Punya Standar Sendiri-sendiri Disini Rata-rata Gaji Bulan Tapi Ada Juga Yang Komisen Gaji Bulan Itu Rata-rata Berapa Bro Rata-rata Gaji Bulan Itu Kalau Workshop Itu Ukuran Ukurannya Bro Ya Kalau Workshop Sama Saja Kalau Yang Pertama Itu Tetap Standar Kalau Yang Pertama Mas Nah Dia Dia Kerja Disini Dia Datang Belum Punya Skill Tetap Standar Sama Seperti Standarnya Brunei Antara 350 Sama 400 Itu Terus Kalau Untuk Tukang Engine Kalau Tukang Cair Tukang Ketok Nah Itu Sudah 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 Punya Kalian Disini Itu Rata-rata Itu Rata-rata Gajinya Antara 700 Sampai Variasi Lah Pertama Minimal Itu 700 Sampai 1500 Itu Ada 2000 Pun Juga Ada Tergantung Postnya Masing-masing Tergantung Pengabdian Juga Nah Gitu Kan Bro Ini Jadi Untuk Tukang Untuk Sekali Masuk Di Workshop Itu Minimal Itu 700 Itu Tergantung Postnya Masing-masing Ada Yang Lah Rata-rata Seperti Itu Kecuali Yang Komision Yang Seperti Katakan Yang Katakan Tadi Sini Yang Komision Itu Orang Indonesia Khusus Yang Workshop Orang Indonesia Komision Komision Itu Sistemnya Bagian Hasil Jadi Yang Punya Rata-rata Yang Punya 60 Pekerjanya 40 Jadi Nanti Dari Dari Penghasilan Penghasilan Itu Yang Punya 60 Yang Kerja Kita Dapat 40 Kalau Komision Itu Tergantung Bro Tergantung Kerjaan Kadang Ada Kadang Tidak Pastilah Kalau Ada Enak Tapi Lembur Lembur Kalau Saya Ini Disini Kebanyakan Angsuran Bro Jadi Kebanyakan Yang Masuk Itu Kereta Angsuran Jadi Tetap Ada Karena Saya Sendiri Sudah Lama Disini Jadi Kereta Angsuran Rata-rata Terus Gajinya Itu Bro Ya Oke Sekarang Gajinya Itu Digaji Perbulan Itu Kira-kira Ya Rata-rata Tidak Sama Latiap Boksov Ada yang Tanggal Muda Ada yang Tanggal Tua Itu Lati Bulan Kemudian Overtime Overtime Ini Rata-rata Khususus Yang Untuk Apa Gaji Bulan Kalau Yang Komision Kan Terserah Dia Mau kerja Minggu Kerja Terserah Itu Mau Tidak Kerja Terserah Kalau Dia Mau Cari Uang Lebih Kalau Banyak Kerja Terus Kerja Kalau Komision Sistinya Gitu Terus Kalau Tidak Komision Itu Kalau Ada Overtime Overtime Malam Itu Rata-rata Itu Itu Perjam Itu Antara Empat Sampai Tujuh Ringgit Itu Perjam Antara Empat Sampai Tujuh Ringgit Itu Perjam Masalah Makan Dan Tempat Tinggal Bro Ya Masalah Tempat Tinggal Kemudian Masalah Tempat Tinggal Disini Rata-rata Dikasih Tempat Tinggal Sekipun Seadanya Itu Rata-rata Workshop Dikasih Disini Ada Tempat Untuk Tidur Saya Pun Juga Ada Tempat Untuk Walaupun Tidak Bistur Layar Yang Penting Bisa Tidur Bro Di Perantuan Yang Penting Ya Tidur Lah Bisa Tidur Gitu Saja Nah Terus Untuk Makan Nah Ini Lain Lagi Tiap Box Shop Itu Berbeda Ini Rata-rata Disini Itu Tidak Dapat Makan Bro Jadi Makan Makannya Makan Sendiri Tapi Alhamdulillah Saya Baik Saya Dapat Makan Dua Kali Bro Tergantung Nasib Bro Tergantung Nasib Dan Hoki Kita Sudah Ada Tulisannya Di Atas Tuh Saya Disini Dapat Makan Dua Kali Itu Siang Eh Masih Ya Siang Dan Malam Kecuali Hari Libur Hari Minggu Tidak Dapat Atau Hari Hari Besar Misalnya Koba Hari Libur Sini Ini Lunei Itu Hari Besarnya Cuma Kalau Libur Saya Itu Cuma Hari Sultan Nanti Saya Hari Raya Dikasih Dua Hari Terus Hari Imlek Cina Ini Biasanya Libur Tiga Hari Oke Bro Gitu Saja Kiranya Semoga Info Ini Bisa Bermanfaat Bagi Kawan Kawan Semua Kurang Lebihnya Mohon Maaf Dan Kalau Ada Yang Perlu Ditanyakan Boleh Ditanyakan Semoga Ini Bisa Sebagai Bahag Bertimbak Gitu Saja Fok Dari Saya Bukti Vlog Saya Selanjutnya Terima